Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Gua harap kalian baik-baik saja. Jadi di video kali ini gua bakal ngasih tau kalian tips and tricks supaya kamera kalian cara menyimpannya tuh ketika keluar. Apa? Gua bakal ngasih tau ke kalian cara membawa kamera kalian ketika kalian hunting foto street di luar ataupun hunting apapun itu lah pokoknya yang di luar ya teman-teman. Dan ini dia bumper ya. Nah ini ada beberapa tips dari gua sendiri nih ya khusus bagi kalian yang mau hunting foto street pastikan bawa kamera dan lensa banyak gitu ya walaupun gak banyak ya pasti kalian mau bawa peralatan elektronik kalian gitu seperti powerbank, handphone, tas, dan juga lensa. Nah dengan harga kamera dan lensa yang mahal pastikan kalian harus menyimpan itu dengan rapi, dengan aman, dan juga nyaman. Gimana caranya? Nah gua bakal kasih tau kalian. Ini dia caranya. Tas kamera. Tapi, ada tapi-nya ya. Kalian kalau bawa pakai tas kamera, jangan pakai tas yang menonjol kalau itu emang tas kamera. Kalau bisa warnanya yang warna udah hitam aja kayak gini. Terus gak ada merek-merek kayak Canon, Nikon, Sony, kamera handphone, kamera foto, kamera video, kameramen. Ya kameramen. Jangan ada tulisan-tulisan yang mencolok kalau misalkan itu adalah tas kamera teman-teman. Jadi yaudah, pakai tas aja kayak gini kayak tas anak sekolah agak gembel sedikit ya gak apa-apa. Yang penting kan dalam isinya mahal coy. Ini saran gua sih. Jadi kalian harus pakai bawa tas kamera yang bener-bener jangan mencolok. Dari warna, dari gaya, style gitu. Yang simple-simple aja. Dan bahkan, gua pernah bener-bener sebelum gua ada tas kamera, gua pakai tas biasa. Daily pack. Kayak begini nih teman-teman. Mana dia? Ini dia. Nah, lu lihat tuh tasnya. Tas Eger biasa tuh. Eger, gua sebelum gua ada tas kamera yang emang bener-bener gua nyaman pakai tas kamera, gua pakai tas Eger Daily Pack ini. Dengan syarat gimana? Cara nyimpannya gini-gini. Cara nyimpannya. Tuh, kalian siapin ada busa-busa custom gitu. Ini untuk menahan, misalkan ini kepentok, di bawah kan si tas Eger ini gak ada busanya ya. Jadi langsung kain gitu. Kain yang lumayan tebal juga, kuat. Tapi kenapa gua siapin alas ini? Untuk menahan benturan-benturan yang terjadi ketika tidak sengaja. Jadi ya, itu alasannya kenapa gua pasangin ini nih, busa-busa yang dimasukin aja. Kalian custom sendiri. Walaupun ini gak bisa nempel ya, seenggaknya bisa apa ya? Bisa kelihatan gak sih? Gak kelihatan kan? Yaudah lah. Ya pokoknya masuk ke dalam sini ya. Ke gua-gua ini. Dan di-double-in nah. Sini. Kalau di bagian punggung ini udah ada busanya. Karena untuk nopang belakang kalian kan. Jadi yang gua lapisin di bagian bawah sama bagian depan. Bukan bagian belakangnya. Udah ada. Tuh. Jadi tebel coy. Ini tinggal taruh nih di sini kameranya. Gua kalau keluar kota, biasanya pake bawa tas-tas kayak gini. Daily pack. Simple banget. Taruh kamera di bawah, lensa di bawah. Tuh. Diselipin aja. Dirapihin lagi. Dalemnya waktunya kalau udah rapih. Yaudah. Tinggal taruh baju. Baju. Handuk. Alat mandi paling atas. Udah aman. Nah kalau misalkan di jalan keluar kota. Orang kayak ngeliatnya. Oh baju pakaian biasa. Gak ada barang berharga. Tapi ternyata di sini ada barang berharganya teman-teman. Dan ketika di jalan. Kalau misalnya lagi beset sama maling nih ya. Sret. Masih ada busanya. Kayaknya doang yang robek. Jadi aman. Kamera kalian aman. Barang kalian aman. Tuh udah ada yang ngebeset nih. Tapi aman. Ada lapisan lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Cara menyimpan. Agar kalian aman dan nyaman. Kamera kalian tuh gak di jump rate orang. Gak dibeset orang. Pakai tas daily pack aja saran gue. Dan dilapisin sama busa-busa. Custom kayak gini ya. Coba aja carilah. Busa-busa di toko online itu banyak banget teman-teman. Udah ya kan. Gampang. Itu cara gue. Sebelum gue punya tas kamera. Dan juga ada beberapa cara lainnya. Seperti. Nih. Ada tas kamera lagi. Tapi ini kayak bukan tas kamera. Tas selendang biasa simpel. Kayak buat. Apa ya? Buat ngampus ya kan. Simple-simple kayak gini. Cuman ini safety banget coy. Disini ada slating juga. Ada slot. Ada slot juga air. Buat nyimpen air minum. Ada slot lagi disini. Buat nyimpen baterai-baterai atau kabel-kabel. Dan ada juga di dalam ini yang gue paling suka. Ada busa-busanya. Tebel banget. Yang gue bilang tadi. Kalau misalkan kamera kalian berhasil tasnya di beset-beset. Masih aman. Dan juga apa? Ada lagi disini. Tuh kantong-kantong. Nah disini apa lagi? Waterproof. Waterproof. Apa sih namanya? Raincoat. Raincoat. Waterproof. Maaf. Anti bocor tuh. Jadi aman coy. Kena hujan. Aman. Yang tadi ada waterproofnya gak bang? Eh waterproofnya lagi. Ada raincoatnya gak bang? Kita cek. Gue gak mungkin beli tas. Gak ada water. Water lagi. Gak ada raincoatnya tuh. Ada kan? Tuh ada. Yang eger tadi ada gak bang? Kita cek. Ada gak ya? Ada gak ya? Gak ada coy. Jadi kalau hujan ini gak disaranin ya? Udah gak neduh coy. Gak ada ya? Ya udah. Pokoknya itu ya poin-poinnya. Alien. Alien gak tuh. Kalian harus di tasnya tuh ada busanya. Dan ada lapisan lagi. Double. Dan juga ada raincoatnya temen-temen ya. Dan ya itu. Banyak short-short untuk persembunyian. Kayak ini nih. Tebel. Busanya tebel. Terus gak kelihatan kayak tas kamera. Dah cocok banget dah. Buat dibawa keluar. Hunting Street. Kalau keluar kota pasti yang lebih gede lagi. Pakai deli pack aja. Kalau raincoatnya bisa beli terpisah itu. Nah. Terus juga. Semenjak gue hunting street kemarin di Jakarta. Ada beberapa contender. Contender. Ada beberapa viewers. Yang nanya. Bang itu tasnya merek apa? Nah. Ada yang. Tahu kalau misalnya ngikutin dari awal. Tas kamera ini. Gue mereknya tas kamera Zano ya. Jadi waktu itu gue di endorse sama dia. Dan udah beberapa kali sering gue nge-review tas kamera Zano gitu. Ini yang paling gedenya. Dan ini yang paling sedeng ya. Tuh. Jadi tas kamera Zano tuh desainnya bagus sih. Gue suka warna coklat-coklat gitu. Cuman kelemahannya ya itu. Nuh liat. Ya mungkin karena bebannya berat. Terus ini juga ada beberapa yang copot. Untuk engsel-engsel ininya. Tapi overall oke sih. Nyaman dipake juga. Slotnya banyak. Dan tebel. Jadi aman. Ada renkotnya juga tuh. Cantep kan? Yoi. Tas kamera Zano lah. Terima kasih banyak lah ya. Tas kamera Zano yang udah endorse ya dulu ya. Tapi untuk sekarang gue review jujur aja. Mengenai tas kamera Zano ya. Bagaimana kualitasnya. Kualitasnya emang tebel. Bagus. Cuman ada beberapa bagian yang kurang. Kayak untuk slidingnya itu cepet rusak. Dan juga gagang angle. Eh enggak. Gagang pegangan ini juga udah copot-copot temen-temen. Terus ada yang nanya. Bang. Itu tasnya apa bang? Yang dipake bang? Tas yang di. Apa sih namanya? Apa yang namanya? Tas. Iya. Nah ini dia nih tasnya nih. Karena gue demen banget sama warna hitam. Hitam kan cowok banget ya. Ini gue beli waktu itu. Lagi flash sale di Tokopedia gitu. Dan itu harganya lagi berapa ya? 100 ribuan kalau gak salah ya. Bukan dapet harga murah dah. Tuh. Dan ini ada slotnya juga disini. Terus desainnya juga ya gak malu-maluin banget lah. Ini udah hampir setahun kayaknya gue pake. Ini mereknya Mark Raiden. Mark Raiden nih. Pokoknya gue beli harganya kayak 100 ribu atau 200 ribu gitu. Lupa dah. Nah ini untuk gue naro kayak dompet. Airpods. Terus kayak handphone. Handphone 2 pun masih muat di tas ini. Ya worried gitu tasnya. Jadi kalau misalnya mau pakai handphone tinggal dibuka aja slidingnya seret. Juga disini ada beberapa slot. Slot yang banyak gitu. Ada 2 slot ini. Buat naro-naro apalah kayak kabel-kabel gitu. Dan ada sliding yang di depan yang gue bilang tadi tuh. Desainnya bagus. Dia menutupin sliding yang utama. Jadi gak keliatan kayak ada slidingnya. Tuh desainnya gini. Ya gue suka sih. Ini kulitnya juga bagus sih. Awet coy. Sumpah ini awet banget. Gue pake kagak ada. Gue gak pernah cuci bahkan warna hitam tuh enak coy. Jadi gak sering-sering cuci masih black banget gitu. Thank you lah. Gak sia-sia gue nemuin ini di flashnya. Jadi seperti itu aja ya. Poin-poin gue. Kalau misalkan kalian mau keluar nyimpen bawa kamera. Dan nantiin di luar. Yang pertama apa? Pastiin tas kamera kalian gak mencolok sama orang. Dan warna juga warna yang gelap-gelap aja. Gak usah terang-terang. Ada warna merah. Nah orang yang buset. Kalian mau naik gunung. Kalian biar kayak tenang orang. Ya di gunung tuh ada lu. Tapi ini kan gak coy. Ini buat hunting foto di luar gitu. Tasnya yang gak usah gelap-gelap. Eh yang gak usah gelap-gelap. Yang gak usah terang-terang. Kayak gini aja tasnya. Tuh. Hitam. Dan juga. Jangan pake tas yang. Kalau misalkan huntingnya gak jauh-jauh banget ya pake tas yang kecil-kecil aja gitu. Kecuali misalkan kalian. Mau keluar kota ya pake agak tas gede gitu. Dan juga. Pake daily pack bisa coy. Syaratnya ya. Lu. Pake busa-busa yang tadi gue bilang gitu. Jadi ada beberapa ya. Ada beberapa poin. Kalian harus. Pake tas yang gak mencolok. Warnanya. Desainnya. Dan juga. Misalkan kalian pake daily pack. Kalian harus tambahin sama busa-busa pelindung ini. Dan. Kalian kalau mau hunting di luar. Juga usahain pake tas yang kecil. Karena. Tas kecil ini. Untuk simple penggunaan handphone. Atau pembayaran-pembayaran. Kayak misalkan. Imani-mani kan. Kita sering pake imani sekarang. Dan dia diselip-selipin aja. Dia dipake tas yang kecil ini. Kalau tas yang gede itu. Untuk kayak. Bawa emang bener-bener. Isi-isi perintilan kamera. Seperti lensa. Kamera. Dan. Baterai. Atau clip-on. Dan lain. Untuk konten di luar. Oke. Jadi seperti itu aja. Tips and trick dari gue. Mengenai cara membawa. Kamera ketika kalian hunting di luar. Terima kasih banyak. Yang udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Karena channel ini gue bahas tentang. Fotografi. Dan juga. Videografi tentunya. Apapun kameranya yang penting hasilnya. Tetap jaga sekalian. Salam motret. Salam yoga topic. Bye.